Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak laparnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi keselamatan, dan diberi semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 4 Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu Angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka ma'budu wa Iyaka nasta'in Ihtinas siratul mustaqim Siratul lazina an'anda alayhim Wairil maktubi alayhim Walabda'allin Amin Selanjutnya kita membacakan salawat nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma soli solatan Kamilatan wassalim salaman Taman ala syaidina muhammadin illazi Tanhalul bihil uqadu Watangfariju bihil kurabu Watungkodo bihil hawa'iju Watunalul bihi roko'ibu Wahusnul huwatimi Wahusnul huwamamu Biwat sihil karim Wa ala alihi Wasawbihi fi kuli Lamuhatin wa nafasin Wa nafasin bi'adari Kuli maklumina Anak-anak materi pembelajaran olahraga di kelas 4 Kita akan belajar Mengenai latihan kebukaran jasmani Siapa yang tahu kebukaran jasmani Kebukaran jasmani adalah Kemampuan seseorang Dalam melakukan aktivitas sehari-hari Tanpa mengalami kelelahan yang berarti Jadi anak-anak yang mempunyai tubuh bugar Mempunyai fisik yang bagus Setiap melakukan aktivitas sehari-hari Atau olahraga Kalian tidak mengalami kelelahan yang berarti Jadi tetap kuat Tetap semangat Tanpa mempunyai rasa capek yang tinggi Di dalam unsur kebukaran jasmani Anak-anak dibagi menjadi empat Yang pertama latihan daya tahan jantung Dan baru-baru Yang kedua kekuatan otot Yang ketiga latihan kecepatan Dan yang keempat gelin jahat Pola latihan untuk meningkatkan daya tahan jantung Yang pertama gerakannya melibatkan otot besar Otot-otot besar ini terletak pada tubuh bagian bawah Yaitu tungkeh Mulai dari paha sampai ujung Kaki itu dinamakan tungkeh Kemudian gerakannya bersifat Continued Ritmisch Jadi gerakannya dilakukan dalam jangka waktu tertentu Dan terus menerus dengan irama yang konsisten Konsisten Contohnya Misalnya kalian mau latihan daya tahan jantung dengan lari mengelilingi lapangan Kecepatan awal sampai akhir itu sama Yaitu terus menerus konsisten Kalau pelan ya segitu terus Kalau agak cepat segitu terus konsisten Jangan cepat pelan Terus cepat lagi pelan Enggak ya Harus stabil kecepatannya Yang ketiga Gerakannya bersifat aerobik Yaitu gerakan yang dilakukan dengan intensitas sedang Dan diukur dengan kenaikan detak jantung Kalau latihan daya tahan Kita gak boleh langsung pakai kecepatan full Misal kalau kamu latihan lari mengelilingi lapangan Kita gak boleh pakai kecepatan lari sprint Karena kamu tidak akan kuat untuk mengelilingi lapangan Jadi kecepatannya di tengah-tengah Atau sedang ya Gak full Sedang tapi tujuannya kalian dapat mengelilingi lapangan Dalam waktu yang lama Kemudian Latihan daya tahan Daya tahan adalah Kemampuan seseorang untuk melakukan kerja Atau kegiatan dalam waktu yang lama Jadi kalau kalian mempunyai daya tahan yang bagus Kalian tidak akan mudah capek Jadi daya tahan tubuhmu Itu sangat kuat Di sini ada beberapa contoh Bentuk latihan daya tahan Yang pertama Lari jarak pendek Bisa dilakukan 2-6 menit Lari jarak pendek Dengan jarak 10-60 meter bolak-balik bisa Kemudian Naik turun bangku Dilakukan selama 2 menit Dengan ketinggian bangku 30 sen Jadi kalian naik turun Naik turun Berulang-ulang Sampai Waktu 2 menit Yang ketiga Variasi loncat di tempat Yang pertama Loncat dengan variasi kaki ke depan Dan ke belakang bergantian Yang kedua Loncat dengan variasi kaki dibuka Kesamping kanan dan kiri bergantian Gerakannya seperti gerakan sekuat jam Atau gerakan pemanasan Yang sering dilakukan oleh Pak Fipsa Setiap kita Pembelajaran luring dahulu Meloncat Kemudian Ketika turun Membuka kaki ke samping kanan dan kiri Meloncat lagi Yang keempat Ada loncat tali atau skipping Ini bisa dilakukan Untuk meningkatkan daya tahan kalian Dan dilakukan dalam waktu yang lama Ini adalah bentuk latihan daya tahan jantung yang lain Yang pertama latihan reaksi Reaksi adalah kemampuan seseorang Dalam menangkapi rangsangan atau stimulus Rangsangan ini bisa dari aba-aba burunya Peluit atau tepukan Atau suara yang lain Latihan reaksi dapat dilakukan dengan mengombinasikan Gerak berjalan dan berlari Contohnya seperti ini Peluit satu tit kalian berjalan Mengelilingi lapangan Nanti kalian dengar peluit dua kali titit Kalian akan berlari sprint Kemudian mendengar peluit lagi satu Kalian berjalan Maksudnya seperti itu Atau Aba-abanya bisa diganti ketukan Suara yang lain Atau suara-suara yang lain Kombinasi jalan-lari Aktifitas jalan dan lari Merupakan aktivitas yang di dalamnya Ada kegiatan berjalan dan berlari Contohnya pada gambar seperti ini Di lintasan pertama dia berjalan Sampai pelok Setelah pelok dia berlari sprint Nanti dia pelok lagi berjalan Kemudian berlari sprint Nah ini juga dapat meningkatkan Daya tahan Jantung dan paru-paru kita Yang ketiga Berlari jogging Jogging adalah Berlari pelan Antara jalan dan lari Kecepatannya Atau lari santai Kecepatan yang diperlukan Jogging Untuk menempuh Jarak 1,6 kg Adalah Lebih dari 9 menit Jogging dilakukan Jogging yang baik Untuk meningkatkan Daya tahan Dan kebukaran jasmani Kita Dapat dilakukan Secara teratur Teratur Dalam rentang waktu 15-20 menit Setiap hari Atau 1 minggu Bisa kalian lagi Lakukan 3-4 kali Setiap pagi Atau sore hari Kalian jogging Rentang waktu 15-20 menit Dengan kecepatan Yang santai Manfaat jogging Yang pertama Anak-anak Menguatkan otot-otot Pernafasan Dan mengurangi Hambatan aliran udara Keluar masuk Paru-paru Yang kedua Memperbaiki efisiensi Memompah Dan kekuatan otot jantung Sehingga Setiap Denut jumlah darah Yang dialirkan Dapat diperbesar Yang ketiga Menjaga Kesehatan otot-otot tubuh Dan Memperbaiki Sirkulasi Darah Dan yang keempat Meningkatkan jumlah Total darah Yang mengalirkan Keseluruh tubuh Jadi Kalau kalian Jogging Tubuh kalian Akan terasa Fresh Pikiran kalian Akan Luas Jadi Bisa Manfaatnya Untuk Meningkatkan Kerja Dasan Kalau kalian Rajin Berolah Raga Tubuh kalian Fresh Kalian Berpikir dengan Maksimal Kalian Bisa Melakukan Kegiatan Kegiatan Sehari-hari Tanpa Mengalami Kelelahan Yang berarti Karena Kalian Mempunyai Kebukaran Jasmani Yang Baik Dan Juga Dapat Meningkatkan Atau Mengontrol Berat Badan Kita Jadi Kita Kontrol Kalau kita Merasa Kegemukan Kita Latihan Jogging Dapat Menurunkan Berat Badan Selanjutnya Berlari Bolak Balik Menjaga Daya Tahan Jantung Dapat Dilakukan Dengan Aktivitas Berlari Bolak Balik Lakukan Lari Bolak Balik Dengan Jarak 10 Meter Lari Sprint Satu Lari 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 Agak Cepat Ya Bolak Balik Dengan Jarak 10 Meter Bisa Dilakukan Sampai 4 Sampai 10 Kali Tergantung Kekuatan Tubuh Kita Selanjutnya Lompat Tali Atau Skipping Bisa Dilakukan Sendiri Atau Perpasangan Dilakukan Sebanyak 10 Kali Kalau Kalian Sudah Bisa Tambah Lagi Sampai 1 Menit Kalau Bisa Tidak Apa Malah Bagus Selain Dapat Meningkatkan Daya Tahan Lompat Tali Dapat Meningkatkan Kelincahan Kalian Karena Kalian Perjentit Melompat Melompat Terus Tanpa Terkena Talinya Jadi Juga Bagus Untuk Meningkatkan Kelincahan Selanjutnya Latihan Kekuatan Otot Disini Yang pertama Adalah Latihan Pushup Bertujuan Untuk Mengembangkan Kekuatan Otot Lengan Dan Bahu Contohnya Kepada Gambar Seperti Ini Kalau Pushup Mulai Dari Pantat Sampai Kepala Lurus Kemudian Turun Tidak Turun Pantatnya Aja Atau Depannya Aja Kebanyakan Anak-anak Ketika Pushup Yang turun Kalau Tidak Pantat Bagian Depannya Aja Jadi Tubuhnya Kurang Lurus Nah Itu Gerakannya Kurang Bagus Atau Kurang Benar Yang Kedua Adalah Sit Up Bertujuan Tidur Bangun Tidur Bangun Kalau Masih Belum Kuat Disini Bisa Duduki Teman Temannya Yang Ketiga Latihan Backup Bertujuan Untuk Melatih Otot Punggung Gerakannya Seperti Ini Anak-anak Backup Ini Namanya Backup Yang Keempat Adalah Pullup Yaitu Latihan Pullup Bertujuan Untuk Melatih Daya Tahan Dan Kekuatan Otot Tangan Ya Ini Juga Dapat Meningkatkan Tinggi Badan Kalian Sangat Bagus Untuk Melatih Meningkatkan Tinggi Badan Kalian Dengan Latihan Pullup Ditarik Ditahan Dan Ditarik Ke Atas Seperti Pada Gambar Ini Yang Kelima Loncat Loncat Kedepan Latihan Loncat Loncat Kedepan Bertujuan Untuk Melatih Kekuatan Otot Kaki Atau Tungke Gerakannya Seperti Di Gambar Ini Yang Pertama Seperti Ini Kemudian Meloncat Mendarat Sampai Dia Naik Ke Bangku Yang Kecil Latihan Ini Kalian Lakukan Berulang Kalian Akan Dapat Meningkatkan Kekuatan Otot Kaki Atau Tungke Kalian Kemudian C C Latihan Kecepatan Latihan Kecepatan Ini Berbeda Dengan Latihan Daya Tahan Yang Pertama Kecepatan Adalah Kemampuan Tubuh Menempuh Jarak Dengan Waktu Yang Singkat Atau Waktu Yang Cepat Latihan Kecepatan Dilakukan Dalam Waktu Yang Cepat Dan Jarak Yang Pendek Dengan Kecepatan Yang Maksimal Berbeda Dengan Latihan Daya Tahan Kalau Latihan Kecepatan Mulai Dari Start Sampai Finish Kalian Harus Memberikan Kecepatan Yang Maksimal Tidak Ada Jogging Atau Jalan Harus Full Kecepatan Latihan Spring Dan Dilakukan Dalam Waktu Yang Singkat Dan Jarak Yang Tidak Terlalu Jauh Atau Jarak Yang Pendek Misal Latihan Lari Spring 10 20 Meter 40 60 Sampai 100 Meter Sekali Aja Shred Sprint Maksimal Kemudian Balik Lagi Jogging Istirahat Sebentar Lari Lagi Bisa Kalian Juga Latihan Sprint Di Jalan Yang Naik Itu Juga Dapat Meningkatkan Kecepatan Kalian Yang Pertama Adalah Bentuk Latihan Kecepatan Nomor Satu Latihan Lari Di Tempat Dilanjutkan Berlari Cepat Yang Kedua Latihan Bolak Balik Sambil Memindahkan Bola Tennis Dengan Sprint Kecepatan Yang Penuh Juga Bisa Dilakukan Dengan Parasit Kalau Orang Orang Yang Sudah Profesional Sudah Target Untuk Mencapai Prestasinya Kemudian Juga Latihan Sprint Oke Selanjutnya Adalah Latihan Kelincaan Kelincaan Ini Juga Berbeda Dengan Kecepatan Kalau Kecepatan Itu Arahnya Lurus Tanpa Mengubah Arah Tapi Kalau Di Dalam Kecepatan Sudah Ada Mengubah Arah Seperti Ini Itu Namanya Kelincaan Kelincaan Adalah Kemampuan Tubuh Kita Dalam Mengubah Arah Dalam Waktu Yang Singkat Contoh Latihannya Latihan Lari Berbelok Belok Atau Siksak Dilakukan Dengan Cepat Dengan Mengubah Arah Ke Kanan Dan Kiri Dengan Cepat Dan Latihan Mengubah Gerak Tubuh Arah Lurus Atau Lari Bolak Balik Ini Juga Dengan Kecepatan Yang Penuh Tapi Kalau Nomor Dua Ini Dilakukan Dengan Kecepatan Yang Sedang Dalam Waktu Yang Sangat Lama Itu Juga Masuk Kelatihan Daya Tahan Tapi Kalau Gerakan Ingin Dilakukan Dengan Sprint Full Itu Juga Dapat Melatih Kelin Cahan Yang Terakhir Anak Adalah Manfaat Latihan Kebukaran Jasmani Yang Pertama Meningkatkan Prestasi Atlet Yang Kedua Meningkatkan Produktivitas Kerja Kita Yang Ketiga Mencegah Cidera Selama Melakukan Fisik Yang Berat Yang Keempat Meningkatkan Keterampilan Kekuatan Dan Efisien Dalam Bergerak Yang Kelima Meningkatkan Kemampuan Sistem Sirkulasi Dan Kerja Jantung Kita Kalau Kita Sudah Rutin Melakukan Latihan Kebukaran Jasmani Insya Allah Tubuh Kalian akan Sehat Dan Bukar Kalian akan Semakin Semangat Dalam Melakukan Aktifitas Sehari Amin Baik Anak Anak Untuk Materi Di latihan Kebukaran Jasmani Ini Sudah Selesai Tadi Kita Sudah Belajar Mengenai Latihan Daya Tahan Latihan Kekuatan Latihan Kecepatan Dan Latihan Kelincahan Nanti Anak Anak Bisa Juga Belajar Di Sumber Belajar Belajar Yang Lain Misal Di Youtube Atau Di Buku Terima Kasih Anak Anak Atas Perhatian Jangan Lupa Kalian Di rumah Selalu Menjaga Kesehatan Menjaga Protokol Kesehatannya Rajin Beribadah Rajin Belajar Dan Rajin Berolah Raga Serta Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Kalian Mari Anak Kita Tutup Dengan Doa Tafaratul Majelis Subhan Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah